Intro Hai, good morning everyone And then welcome back to this channel Quaker Indonesia with me, Mr. Lee Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Lee Di Quaker Indonesia, coach di dalam channel ini Baik teman-teman, hari ini Saya akan menjelaskan kepada kalian Salah satu grammar Dalam bahasa Inggris yang dinamakan Noun atau kata benda Namun sebelum saya menjelaskan itu, jangan lupa Tombol tekan subscribe di bawah ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Supaya teman-teman mendapatkan video terupdate Dari Quaker Indonesia Dan juga jangan lupa like, share Sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian mendapatkan manfaat Dari video yang akan saya sajikan Pada pagi hari ini Oke teman-teman semua, mari kita lihat Di sini saya memiliki satu materi Yang dinamakan noun atau kata benda Oke, kata benda di dalam bahasa Inggris Kata benda di dalam bahasa Inggris ini Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah countable Atau kata benda yang bisa dihitung Dan yang kedua adalah uncountable Kata benda yang tidak bisa dihitung Mari kita lihat definisinya Countable adalah kata benda bisa dihitung Countable terbagi menjadi dua Yang pertama adalah singular atau kata tunggal Yang kedua adalah plural atau jama' Banyak Yang kedua disini ada uncountable Artinya adalah kata benda yang tidak bisa dihitung Kalau menghitungnya, kalau kalian mau menghitung uncountable Maka harus disertakan yang pertama adalah takaran Kemudian timbangan, meteran, ukuran, dan sebagainya Untuk contoh katanya Untuk contoh kata countable dan uncountable Mari kita lihat di tabel berikut ini Disini ada countable terbagi menjadi dua Seperti tadi yang saya katakan adalah singular dan plural Nah kita lihat yang singular atau tunggal Contohnya A ring Oke A ring Sebuah cincin A river Sebuah sungai A book Sebuah buku Kemudian A wall Sebuah sumur A chair Sebuah kursi A table Sebuah meja A pen Sebuah pensil A bird Seekor burung Oke Nah disini nanti disesuaikan Kata benda Apakah kata benda mati Atau hidup Kalau benda mati bisa Se Ekor Untuk binatang Atau misalkan manusia Berarti se Orang Seperti itu Nah disini A bird adalah Seekor burung An apple An apple Sebuah Apple An egg Sebuah telur Nah disini Mari kita lihat kenapa ini E dan ini N Untuk N Dihususkan untuk kata benda Yang diawali huruf vokal An Apple Apple Lupa ke adalah huruf A I U E O A I U E O Maka bukan Bukan menggunakan E Untuk sebuah Tapi menggunakan An Oke guys Yang berikutnya adalah Uncomfortable Yang tidak bisa dihitung Contohnya disini Adalah Butter Mentega Kemudian Coffee Kopi Kemudian Rice Beras Atau nasi Kemudian Food Makanan Kemudian Water Air Kemudian Meat Daging Salt Garam Dan Ink Tinta Nah itu adalah Contoh dari Countable Kata benda bisa dihitung Dan Uncountable Kata benda yang tidak bisa dihitung Oke Bagaimana penggunaannya Bagaimana penggunaan Countable Dengan Sorry Countable Dengan Uncountable Di dalam sebuah kalimat Maka lihat Maka mari kita lihat disini Penggunaannya masuk ke dalam Materi Kuantitatif Adjektif Disini saya sudah menggunakan Table Teman-teman Yang pertama Adalah Countable Countable ini Dan juga Uncountable Jika kalian mengatakan banyak Maka di dalam Countable Kalian bisa menggunakan Kata many Kemudian di dalam Countable Maka kalian bisa menggunakan Kata much Oke Sekali lagi Disini Countable Teman-teman Ketika ingin mengatakan Kata-kata benda ini Banyak Banyak Buah Nah teman-teman bisa menggunakan Many Untuk countable Kalau Uncountable Menggunakan much Many Much Banyak Kemudian few Artinya adalah Sedikit Kalau a few Artinya adalah Beberapa Oke Atau sedikit Beberapa A few And few Kemudian Uncountable Little Dan A little Oke Little Not much A little Beberapa Jadi masih Sedikit Tapi masih Beberapa Yang berikutnya adalah A lot of Dan juga a lot of Baik Uncountable Ataupun Uncountable Menggunakan A lot of Sama Seperti itu Yang berikutnya adalah Countable Menggunakan Some Untuk beberapa Dan any Untuk beberapa Di dalam Uncountable Baik Mari kita lihat Teman-teman Di dalam contoh kalimatnya Disini adalah Countable Dan Uncountable Di dalam Countable Mari kita lihat There are many There are many Students In the class There are many Students In the class Nah Mana kata bendanya Kata bendanya adalah Ini Noun Students Oke Very good Yang berikutnya She has Two friends Except you Nah Disini kata bendanya adalah Friends Kata benda Kemudian Yang berikutnya adalah I have A few friends Beside you Ini juga adalah Kata benda Yang berikutnya I have borrowed Some money From you Nah ini Untuk some dan any Saya menegaskan Ini adalah Pengecualian Ini benda Tetapi Kalau some Fungsinya adalah Untuk kalimat Fungsitif Oke Sedangkan yang any Nanti ini adalah Untuk kalimat negatif Di bawah Baik Mari kita lihat Untuk uncountable They are much sugar Oke They are much sugar Mana kata bendanya Ini kata bendanya Sugar Kata bendanya Kemudian yang nomor dua adalah There is a little petrol Mana petrol Mana kata bendanya Adalah Petrol Yang berikutnya Please give me A breath Mana kata bendanya A little breath Oke Ini adalah kata bendanya Kata bendanya Kemudian Yang ini Yang ini adalah Penjelasan dari sun Untuk kalimat positif Kalau ini Beberapa untuk kalimat Negatif Very good Untuk membedakannya Mana itu countable Dan juga mana itu uncountable Di dalam kuantitatif Adjektif Sangat mudah sekali Dicirikan teman-teman Mari kita lihat Jika di uncountable Nounnya adalah Ditambah S Oke Kemudian disini juga Noun tambah S Disini Noun tambah S Tapi Di dalam uncountable Nounnya tidak Boleh menggunakan S Ini petrol Tidak pakai S Tidak petrol Sugar juga tidak pakai sugar Tapi Cukup sugar saja Petrol Petrol saja Oke Nah itu adalah Penjelasan dari kata benda Dalam bahasa Inggris Ada dua Countable Dan uncountable Di dalam kuantitatifnya Atau jumlahnya Jumlah kata benda Yang di dalam kalimat Jika Masuk ke dalam Countable Maka ditambah S Kata benda ditambah S Kalau misalkan Uncountable Kata benda tersebut Tidak boleh ditambah S Untuk rice Tidak bisa Menjadi rice Kemudian Water Tidak bisa menjadi Water Nah itu tidak bisa Oke guys Mungkin sekian saja video dari saya Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Untuk mempelajari Bahasa Inggris Lebih dalam lagi Tentang kata benda Oke Thank you very much For coming Thank you very much For watching this video See you bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh